atas dasar apa mengatakan semua hadis tentang keutamaan bulan rajab ini baik cukup sebagai keutamaan bulan rajab, rajab ini bulan haram yang memiliki keistimewaan tapi kalau kita bicara tentang keutamaan bulan rajab ini keutamaan puasa di dalamnya, sholat di dalamnya ini perlu wahyu perlu wahyu perlu ibn Hajar penyusun kitab yang bermathab syafiri di dalam kitabnya beliau itu ngarang buku judulnya tabyinul ajab fima warda fi fadli rajab menjelaskan keanehan menjelaskan keanehan dalam keutamaan keutamaan bulan rajab beliau mengatakan lam yarib fi fadli shahri rajab belum ada dalam keutamaan bulan rajab atau puasa di bulan rajab wala fi siami syai'in minhu mu'ayyan atau puasa di hari-hari tertentu di bulan rajab ini wala fi qiyami laylatin makbumah susatin fi' tidak pula berkaitan dengan sholat di malam harinya hadithun sahih berarti belum ada hadith yang sahih yang layak untuk dijadikan dalil nah kita beramalkan butuh dalil gitu loh butuh petunjuk wakad sabakani ilal jazmi bithalika ibn Hajar mengatakan dan telah ada yang mendahului ku dalam memberikan keputusan ini bahwa saya tidak ada satu pun hadith yang sahih yaitu al-imam abu ismail al-harawi al-hafiq sudah ada bukan aku orang yang pertama kali mengklaim itu ulama-ulama sebelumnya ibn Hajar ini meninggal tahun 851 kemudian beliau mengatakan wa'amal ahadith al-warida fi fabli rajab ada pun hadith-hadith yang berkaitan dengan keutamaan rajab atau keutamaan berpuasa di dalamnya atau puasa di hari-hari tertentu fahiyya ala qismin hadith-hadith itu ada dua macam yang satu do'ifah lemah hadith yang kedua wa maudu'ah palsu hadith lain selamat menikmati